Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asurafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammad wa ala alihi wa asuhabi ajma'in amma ba'du Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran logikal falasi Yang ketiga Kali ini kita akan membahas Tuku kuo Kamu juga melakukan hal itu Istilahnya seperti itu Anta Aydon Taf Alu Zalik Dalam bahasa Arabnya Pada video yang kedua Sudah kita bahas apa itu Argumentum ad hominem Argumentum ad hominem adalah menolak klaim, pernyataan, atau gagasan seseorang dengan menyerang pribadi orang tersebut Penalaran model argumentum ad hominem dipandang sebagai kesesatan logika atau logika sesat Termasuk argumentum ad hominem adalah menyatakan kata kamu juga Tuku kuo kuo atau dalam bahasa Arabnya Anta Aydon Taf Alu Zalika Kamu juga melakukan hal itu Maksud daripada Tuku kuo kuo atau kamu juga melakukan juga Adalah menolak pernyataan, menolak sebuah gagasan, atau menghindar dari kritik sekaligus mendiskreditkan lawan dengan menggunakan kritik yang sama yang disampaikan kepada dirinya Saya ulangi Maksud daripada Tuku kuo atau antara Aydon Taf Alu Zalika adalah menolak pernyataan, menolak gagasan, atau menghindar dari suatu kritik sekaligus mendiskreditkan lawan dengan menggunakan kritik yang sama yang disampaikan kepada dirinya Contoh, seorang ayah menasihati anaknya Wahai anakku, kamu jangan merokok ya? Merokok itu merugikan kesehatanmu Anaknya menjawab, maaf ayah, saya tidak mau terima nasihat ayah Bukankah ayah selama ini juga merokok setiap hari dan ayah masih kelihatan sehat kok? Berarti merokok itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan Perhatikan, dinasihati agar jangan merokok Lalu dibalas dengan menggunakan kata, kamu juga merokok kok Ini artinya pernyataan atau nasihat itu atau kritik itu dibalas dengan mendiskreditkan kelakuan orang yang menyampaikan kritik atau nasihatnya Dan ini dianggap sebagai sesat logika Sering kita jumpai seseorang menolak satu pandangan dengan alasan bahwa perilaku orang tersebut tidak mencerminkan pandangan yang dikemukakan Penolakan semacam ini adalah tidak benar Kalau kamu tidak setuju dengan pandangan seseorang Ya kemukakan saja argumen bantahanmu selesai Tidak perlu kamu mengudal-mudal dengan menggunakan kelakuan orang tersebut untuk membantah pandangannya Karena kebenaran itu tetap sebagai sebuah kebenaran Walaupun dikatakan oleh orang yang kelakuannya bertentangan dengan kebenaran yang telah dinyatakan Contoh lain Seorang ayah berkata pada putrinya Lah, lala Kamu kalau membaca buku jangan sambil tiduran Dapat merusak matamu Putrinya yang nama aslinya Manzilatul Aula menjawab Bapak dulu juga sering baca sambil tiduran Dan matanya Bapak masih tetap sehat sampai sekarang Bantahan lala atas nasihat Bapaknya merupakan cara berpikir liru Karena membantah sebuah pernyataan benar Yaitu nasihat tadi Dengan perilaku salah ayahnya Seharusnya pernyataan dibantah dengan argumen atau dalil yang menunjukkan kekeliruan pernyataan tersebut Sebuah kebenaran itu tidak akan menjadi salah Hanya karena orang yang mengatakan kebenaran itu tidak melakukan Apakah salah ayah yang menganjurkan anaknya untuk belajar yang rajin Hanya karena ayahnya sendiri tidak belajar Apakah nasihat jangan membaca dengan tiduran menjadi salah Karena yang ngomong tidak menjalankan nasihat yang ia katakan Oh tidak Kebenaran itu tetap kebenaran sampai ada dalil atau hojah dengan argumentasi yang lebih kuat yang dapat melemahkan pernyataan atau kebenaran sebelumnya Contoh lain Kira-kira pukul 20 malam Kang Sugeng Orangnya gagah tinggi besar Karena di rumahnya udaranya terlalu panas dia pergi ke tanggul untuk mencari udara segar biar isis Di tanggul dia melihat ada dua remaja anak tetangganya yang ia kenal sedang asik main HP Begitu melihat Kang Sugeng segera HPnya dimasukkan kantong bajunya Kang Sugeng melihat keduanya seperti mencurigakan Kang Sugeng langsung mendekat dan mengatakan Hayo kamu pasti baru asik menonton film Purno ya kan Tidak bang Tidak bang Saya mau baru main game Bohong Coba saya cek Berkata begitu langsung Kang Sugeng mengambil HP anak itu dari kantong bajunya Dan ternyata benar setelah dicek historinya Lalu Kang Sugeng menasihati kedua anak remaja itu Ini aja tak kandani Kue ojo bisa-bisa menek nonton film atau gambar Purno Bahaya Gini ya dek tak nasihati Kamu jangan coba-coba lagi nonton film atau gambar Purno Itu bahaya bagi anak seusia kamu Karena kamu bisa terangsang untuk berbuat zina Dan setiap yang mendatangkan bahaya Itu kalau dilakukan berdosa Di samping bahaya Nonton film Purno atau gambar Purno Itu dapat merugikan kamu Apa kerugiannya? Orang yang sering dan gemar nonton film Purno atau gambar Purno itu Akan cepat peloh atau impoten Sebelum masanya Wang Nawis Saking tua ini ya impoten Tapi ini karena sering menonton film Purno Belum tua sudah impoten Orang baru umur 43 tahun sudah peloh sebelum Sebetulnya belum itu masih kuat Orang itu mungkin dulunya Waktu masih muda Suka nonton gambar atau film Purno Kalau tidak peloh dia mengalami masa kuat Kalau tidak pakai obat perangsang atau obat kuat Dia tidak bisa melakukan tugas seorang suami dengan baik Kalaupun bisa Sering tidak bisa menguaskan istrinya Mungkin banyaknya penjual obat kuat sekarang ini Karena banyaknya orang yang suka nonton film atau gambar Purno Dulu sebelum banyak Sebelum marak pornografi Jarang orang jualan obat kuat Dan jarang orang impoten Bahkan sampai umur 70 tahun Masih banyak kakek-kakek itu yang produktif Ketika Kang Sugeng menghentikan tausiahnya Salah satu dari kedua remaja itu membantah Kang Sugeng Katanya Maaf ya Kang Sugeng Kata Kang Karno Kang Sugeng dulu waktu seusia kami Katanya Kang Sugeng juga pernah nonton film Purno bersama Kang Karno Saya sih enggak tahu Tapi itu kata Kang Karno Demikian bantahan Anak remaja ini Perhatikan Kedua remaja membela diri dengan menolak nasihat Kang Sugeng Tidak dengan membantah pernyataan Kang Sugeng Tapi dengan perilaku masa lalu Yang pernah dilakukan oleh Kang Sugeng Dengan kata lain Kamu mengatakan jangan menonton film Purno Tapi kamu juga tidak melakukan nasihat yang kamu berikan kepada kami Kamu melarang nonton film Purno Tapi kamu juga nonton Seharusnya dua remaja ini Kalau ingin menolak nasihat Kang Sugeng Ya dengan menguji pernyataan Kang Sugeng Yang mengatakan sering nonton film Purno itu bahaya dan merugikan Karena dapat menyebabkan perbuatan zina Dan itu dosa besar Dan menyebabkan pelok Dengan argumen tentunya Bukan dengan mengaitkan perilaku Kang Sugeng di masa lalu Artinya pernyataan Ya harus dibantah dengan pernyataan Dengan argumen dan dalil Bukan dengan mengungkap perilaku Dulu Juliari Batu Bahara Kader PDIP Itu partai yang gambarnya kepala banteng Mantan mensos Pernah membuat pernyataan Kalau mental gobrok Tetap saja korup Apakah pernyataan Juliari Batu Abara Salah Karena Juliari sendiri kemudian terbukti korupsi Tidak Pernyataannya tetap benar Kelakuannya yang salah Tidak bisa kelakuan yang salah Terus membuat pernyataan yang benar menjadi salah Lebih jelasnya lagi Saya beri contoh Zaid mengatakan pada Fuad Fuad ini seorang temannya yang kaya Kata Zaid Zakat yang kita keluarkan Baik berupa zakat gitarah maupun zakat mal Terzakat harta Merupakan wujud terima kasih kita Atas segala nekmat Yang telah diberikan Allah SWT Dalam hidup Dan salah satu manfaat zakat Adalah mampu Menyucikan harta Yang kita miliki Sehingga Menjadi barokah dalam hidup Halah kamu Selama ini saya tidak pernah melihat Atau mendengar Kamu zakat Zaid Kata Fuad kepada Zaid Yang memang tidak pernah zakat Apakah kata-kata atau pernyataan Zaid tadi salah? Tidak Pernyataan Zaid itu sudah benar Yang tidak benar itu kelakuannya Kelakuan tidak bisa menyebabkan Pernyataan benar menjadi salah Gara-gara orangnya tidak berbelilaku Seperti yang dinyatakan Selama ini saya tidak pernah melihat Atau mendengar kamu berzakat Apakah kata-kata atau pernyataan Zaid tadi salah? Tidak Pernyataan Zaid itu sudah benar Yang tidak benar itu kelakuan Kelakuan tidak bisa menyebabkan Pernyataan benar menjadi salah Gara-gara orangnya tidak berbelilaku Seperti yang dinyatakan Argumen seperti ini termasuk kesalahan berpikir Termasuk cacat logika Karena pandangan atau pernyataan itu satu hal Kelakuan adalah hal lain lagi Ada ibu-ibu yang tubuhnya gemuk sekali Dia pergi ke rumah sakit dengan diantar suaminya Tujuannya untuk mengurangi timbangan tubuhnya Yang semakin gemuk Setelah diperiksa oleh dokter Dokter memberikan resep dan daftar menu makanan Yang perlu dihindari Agar tubuhnya tidak semakin membengkak Belum sampai rumah resep dari dokter tadi dibuang oleh ibu ini Mengapa kau dibuang? Tanya suaminya Si ibu menjawab Bahwa dokter yang memeriksa saya tadi kan tubuhnya seperti beruang raksasa kemuknya Bahwa dokter yang memeriksa saya tadi kan tubuhnya seperti beruang raksasa kemuknya Bagaimana aku dapat terima nasihat dokter untuk mengurangi bobot tubuhku Wah dokter itu sendiri gemuknya seperti binatang seperti beruang Mestinya kalau kamu tidak setuju dengan pandangan seseorang Ya kamu kemukakan saja argumen bantaanmu Selesai Tidak perlu Tidak perlu mengatakan Kamu juga Kamu juga tidak melakukan apa yang kamu nasihatkan Tidak perlu mengatakan Kamu Kamu juga Kamu juga melakukan hal itu Benar tidaknya suatu pandangan Tidak ditentukan oleh diamalkan atau tidak diamalkannya oleh orang yang punya pandangan tersebut Untuk menyatakan sebuah pernyataan itu benar Kita perlu dalil Dan untuk menyatakan sebuah pernyataan itu salah Juga perlu dalil Kita tidak harus menyinggung kelakuan orang Karena itu bagian dari kesesatan berpikir Menolak pandangan orang Hanya karena orang tersebut tidak mengamalkan pandangannya Adalah salah satu potret kekeliruan dalam berpikir Yang sering kita temukan di sekitar kita Saya kira sampai disini dulu pertemuan kita Sampai ketemu lagi Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh